Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuat Anda lancar. Deskripsi, kuilah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang telah berhasil menyerap roh hantu. Pada saat ini semua orang benar-benar terpelongok-pelongok melihat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera meminta semuanya untuk jangan melihat Xiaoyan seperti seolah-olah Xiaoyan ini monster. Akhirnya semua orang pun segera pulih dan mengangguk setelah mendengar permintaan dari Xiaoyan. Akhirnya tak lama setelah itu Xinyan yang paling perhatian tentang hal ini pada saat ini segera membuka mulutnya. Xinyan bertanya setelah mendapatkan roh hantu bagaimana latihan tuan muda Xiaoyan. Apakah pada saat ini sudah maju pesat? Menanggapi hal itu Xiaoyan menghala nafas dan menggelengkan kelapanya. Xiaoyan lanjut berkata masih belum dan masih ada satu yang kurang. Xinyan pun mengerutkan keningnya dan bertanya apakah lagi yang masih kurang. Xiaoyan pun segera menjawab bahwa ia akan memberitahu hal ini nanti. Mendengar perkataan Xiaoyan, Xinyan pun pada akhirnya segera membuka mulutnya agar tuan muda Xiaoyan memberitahu mereka. Tidak peduli apa yang akan tuan muda Xiaoyan katakan, mereka benar-benar tidak akan terkejut lagi. Tidak katuan muda Xiaoyan pada saat ini melihat bahwa semua orang benar-benar sangat penasaran. Xiaoyan pun seketika melihat kesekeliling dan dipandangi oleh semua orang seperti ini membuat Xiaoyan merasa sedikit malu. Xiaoyan berkata bahwa ia sudah memberitahu semua orang agar jangan melihat Xiaoyan seakan-akan Xiaoyan ini monster. Semua orang pun segera pulih dan tertawa sebelum akhirnya mereka kembali menatap serius ke arah Xiaoyan. Akhirnya ditatap dengan penuh rasa keingin tahuan pada saat ini Xiaoyan pun menghala nafas. Xiaoyan pun segera berkata bahwa sesuatu yang kurang itu adalah segel roh. Mendengar hal ini semua orang yang baru saja mengatakan bahwa mereka tidak akan memandang Xiaoyan seperti monster. Sekali lagi ekspresi mereka pada saat ini memandang Xiaoyan benar-benar tidak hanya seperti monster. Pada saat ini mereka memandang ke arah Xiaoyan seolah-olah Xiaoyan ini monster yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka. Mereka pun segera bertanya apakah tuan muda Xiaoyan benar-benar bisa melahap segel roh. Faktanya karena semua orang telah memasuki ilusi mereka tahu bahwa Xiaoyan memiliki sesuatu untuk segel roh. Tetapi pada saat itu mereka masih belum tahu bahwa Xiaoyan sebenarnya bisa melahap roh hantu. Mereka menyadari bahwa segel roh itu diperlukan untuk memurnikan obat dan sekarang melihat Xiaoyan yang telah melahap roh hantu dengan mata mereka sendiri. Tentu saja mereka bertanya-tanya apakah Xiaoyan juga pada saat ini bisa melahap segel roh. Akhirnya Xiaoyan pun menghala nafas dan menjawab dengan jujur bahwa ia masih belum bisa. Semua orang pada saat ini benar-benar kaget dan bertanya apa yang dimaksud dengan perkataan belum ini. Pada saat ini tuan muda Xiaoyan memiliki tiga garis keturunan di dalam tubuhnya. Di sisi lain Li Shaolong pun segera pulih sebelum akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan. Li Shaolong berkata bahwa darah dari tiga ras dapat melahap roh hantu, api surgawi, dan segel roh. Jika begitu permasalahannya maka tuan muda Xiaoyan pasti menjadi orang nomor satu di benua Dodi selama berabad-abad. Mendengar perkataan tersebut akhirnya pada saat ini Xiaoyan tidak bermaksud untuk menyembunyikan apapun. Xiaoyan segera berkata sebenarnya kali ini mereka datang ke sini juga untuk mencari darah ras monster. Selain itu pada saat ini metode kultivasi Xiaoyan membutuhkan tiga hal aneh di benua Dodi untuk meningkatkan level. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini Nan Arming pun seketika berseru kaget. Saking tidak percayanya ia pun segera bertanya apakah tuan muda Xiaoyan memerlukan tiga jenis benda aneh pada saat yang sama untuk maju ke metode kultivasi. Metode kultivasi seperti apa yang bisa menentang surga seperti itu? Seharusnya metode ini menjadi metode kultivasi tingkat suci. Mendengar perkataan dari Nan Arming ini semua orang pun seketika menganggukkan kelapa mereka. Mereka menyadari bahwa latihan tingkat suci ini benar-benar akan meningkatkan kemampuan Xiaoyan. Latihan teknik peringkat suci ini benar-benar terlalu menakutkan. Namun meskipun begitu hasil dari pelatihan ini benar-benar tidak bisa dibayangkan untuk Xiaoyan di masa depan. Sementara itu di sisi lain Li Shaolong dengan kemampuan analisisnya pun segera bertanya kepada Xiaoyan. Li Shaolong berkata bahwa tuan muda Xiaoyan sebelumnya mengatakan bahwa ia membutuhkan banyak roh hantu untuk latihannya. Dengan begitu apakah tuan muda Xiaoyan juga membutuhkan banyak api surgawi dan segel roh? Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar pertanyaan dari Li Shaolong. Melihat Xiaoyan yang mengangguk Jenny pun pada saat ini merasa gugup dan bertanya berapa banyak yang tuan muda Xiaoyan butuhkan. Xiaoyan pun menghala nafas dan berkata untuk naik ke tingkat suci maka Xiaoyan membutuhkan masing-masing tujuh buah. Pada saat ini Xiaoyan sudah mengumpulkan satu dari masing-masing item untuk menjalankan delapan tiang surgawi. Oleh karena itu teknik pembakaran tingkat pertama telah dikumpulkan dan sisanya Xiaoyan membutuhkan tujuh lagi. Semua orang pada saat ini benar-benar tersentak mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Sementara itu Li Shaolong segera pulih dari keterkejutannya dan bertanya apakah item yang diperlukan oleh tuan muda Xiaoyan ini harus berada di peringkat 20 teratas. Xiaoyan pun kembali mengangguk dan berkata memang seharusnya seperti itu. Pada saat ini semua orang benar-benar menggelengkan kelapa mereka setelah mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Melihat ketercengangan dari semua orang pada saat ini Xiaoyan juga hanya bisa teriam. Akhirnya setelah cukup lama semua orang pun pulih dan Xiaoyan menghela nafas lega. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengajak semua orang untuk pergi. Xiaoyan berkata bahwa masih ada segel roh yang menunggu mereka. Setelah mengatakan hal tersebut Xiaoyan pun melambaikan lengan bajunya dan menyekap pecahan tulang di seluruh tanah. Akhirnya dengan satu langkah semua orang pada saat ini pun segera melasat memasuki dunia baru. Setelah sampai semua orang pun terkejut karena apa yang mereka lihat berbeda dari kehampaan dan kesunyian sebelumnya. Pada saat ini apa yang ditampilkan di hadapan mereka benar-benar sama sekali berbeda. Tanaman hijau tanpa batas penuh vitalitas dan hamparan pohon berusia ribuan tahun menyebar di depan pandangan semua orang. Pada saat ini kelompok Xiaoyan merasa segar. Udara mengandung sejumlah besar energi langit dan bumi berkali-kali lebih kuat daripada sebelumnya. Pada saat ini semua orang menyadari jika berlatih di tempat ini pasti memiliki efek dua kali lipat. Di hutan kayu purba yang lebat ini sebuah kuil besar terlihat samar-samar tinggi, megah dan menakjubkan. Di depan kuil kuno terdapat berbagai patung makhluk humanoid yang menjaga mereka. Patung-patung ini benar-benar terlihat husu dan sakral dan mereka semua adalah ras dari zaman kuno. Sekarang keberadaan mereka telah menghilang di telan sejarah yang panjang dan sulit untuk menemukan jejaknya. Semua orang pun pada akhirnya segera mengelah nafas dan berjalan perlahan menuju kuil melihat lingkungan sekitar. Setelah berjalan mendekat pada saat ini semua orang bisa melihat dekorasi yang ada di sekitarnya. Pada saat ini hanya ada banyak bentuk candi yang tersebar di kuil ini. Dengan takjub dan kagum semua orang pun segera mengarahkan pandangan mereka ke gerbang kuil. Semua orang pun mengambil beberapa langkah ke depan dan segera setelah mereka berjalan dalam jarak 7 meter dari gerbang. Simbol yang tak terhitung jumlahnya segera berkedip dan kabut dalam jumlah besar melonjak. Kabut menutupi area sekitar dan pada saat ini semua orang bahkan tidak dapat melihat jari mereka sendiri. Pada saat ini hanya ada kilau dari simbol yang benar-benar menyala. Perasaan depresi tiba-tiba muncul di ruang kosong di tengah simbol dan beberapa karakter besar segera muncul di simbol tersebut. Melihat simbol yang baru saja muncul Li Shaolong pun menatap ketiga kata yang keluar dari simbol tersebut. Li Shaolong pun menganalisa tulisan ini untuk waktu yang cukup lama. Setelah itu ia pun segera pulih dan segera berkata bahwa tiga kata ini sepertinya tidak lengkap. Mereka harus mencari terlebih dahulu arti dari tulisan tersebut sebelum mereka bisa masuk. Menanggapi hal itu Shaozan segera maju dan berkata bahwa hal itu tidaklah mudah. Shaozan pun mendekat ke arah cahaya simbol dan segera mengeluarkan dokinya. Pada saat yang bersamaan kekuatan yang kuat segera memantul keluar dari simbol mengakibatkan tubuh besar Shaozan mundur. Perubahan ini benar-benar terjadi begitu cepat dan sebelum semua orang punya waktu untuk bereaksi Shaozan telah jatuh tersungkur. Shaozan pun segera menstabilkan tubuhnya dan berdiri. Ia pun mencoba untuk masuk kembali tetapi seolah-olah ia telah menabrak dinding kaca transparan. Ledakan doki bintang enam dodis pada saat ini benar-benar tidak bisa melukainya sama sekali. Setelah melihat Shaozan yang bertindak seperti itu semua orang seketika menyadari tampaknya ini seperti pilihan ganda. Sebelumnya Shaozan mengeluarkan doki dan mengeluangkannya ke arah salah satu huruf yang ada di atas. Tampaknya pada saat ini setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih. Akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera berdiskusi. Setelah mereka mencapai sebuah kesepakatan mereka pun berani mencoba dengan hati-hati. Namun semua orang masih terlempar keluar dari lingkaran satu per satu. Pada saat ini hanya menyisakan Zenny dan Shaoyan yang masih belum maju untuk menuangkan doki mereka. Pada saat ini Zenny berpikir sejenak dan setelah mendapatkan sebuah ide Zenny pun segera menuangkan dokinya dan menulis sebuah kata. Namun pada akhirnya Zenny pada saat ini juga terlempar oleh pantulan kekuatan cahaya dari simbol. Pada saat ini hanya tersisa Xiaoyan sendirian dan semua orang menahan nafas. Pada saat ini semua orang benar-benar menggantungkan semua harapan mereka kepada Xiaoyan. Merasakan tatapan dari semua orang ini Xiaoyan tiba-tiba merasakan banyak tekanan di dalam hatinya. Xiaoyan menyadari tempat ini seharusnya menjadi lokasi keberadaan dari segel roh. Pada saat ini hanya ada satu kesempatan terakhir yang tersisa. Xiaoyan pun merasa pusing apa yang harus ia lakukan dan keringat segera menetes keluar dari tubuh Xiaoyan tanpa sadar. Xiaoyan pun segera menghempuskan nafas perlahan dan udara keruh segera keluar dan menghilangkan ketegangan di hatinya. Pada saat ini mata Xiaoyan pun berbinar dan perlahan membuat keputusan sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengangkat jarinya. Akhirnya Xiaoyan mengeluarkan doki dan mengukir kata-kata Xiao ke dalam simbol. Akhirnya tanpa diduga-duga fluktuasi seperti riak segera menyebar ke seluruh kerumunan dan menembus ke dalam pintu. Tak berselang lama simbol yang padat di pintu perlahan menghilang ke udara dan gerbang segera terbuka dengan lembut. Sebuah istana kosong pada saat ini segera muncul di depan mata semua orang. Aula ini benar-benar besar dan kosong dan tampak dingin di dalam. Xiaoyan pun menyentuh dinding batu dan menemukan bahwa jenis batu ini sangat istimewa dan sangat keras. Selain itu penghalang yang seperti kaca yang menghalangi semua orang pada saat ini benar-benar telah menghilang. Ketika semua orang melangkah ke aula, langkah kaki terdengar agak tumpul di ruang yang benar-benar kosong. Tak lama setelah itu semua orang pun segera sampai di sebuah dinding batu. Dinding batu ini benar-benar polos namun semua orang pada saat ini bertanya-tanya ketika merasakan sesuatu. Bersamaan dengan itu secara bertahap cahaya segera menyala dan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya segera melayang di udara. Kata-kata ini persis sama dengan apa yang berada di luar dan itu segera tercetak di kekosongan aula. Semua orang pun segera membaca kata-kata yang tertulis di dalam tembok ini dan setelah selesai kata-kata itu berangsur-angsur menjadi ilusi. Setelah kata-kata ini benar-benar menghilang, kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Melihat tulisan yang intinya mengenai malapetaka kuno, bencana pemusnahan, dan Dodi Bintang Sembilan yang menghilang. Kata-kata ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan dan kelompoknya. Setelah beberapa saat akhirnya pemikiran semua orang pun perlahan kembali ke kesadarannya masing-masing. Pada saat yang bersamaan dinding batu juga retak dan sosok hitam pekat segera muncul di depan semua orang. Sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas dengan matanya yang tertutup rapat dan simbol di sekujur tubuhnya. Tak lama setelah cahaya simbol ini memancar, simbol-simbol tersebut pun segera perlahan memudar. Kelompok Xiaoyan pada saat ini belum pernah melihat segel roh namun berdasarkan apa yang tertulis di tulisan sebelumnya. Mereka bisa memastikan bahwa pada saat ini tidak akan ada bahaya. Oleh karena itu mereka pun segera berkumpul dan dengan hati-hati melihat ke arah segel roh yang berada di depan mereka. Pada saat ini segel roh yang terlihat di depan mata semua orang terlihat seperti manusia batu. Sosok tersebut ditutupi dengan baju besi batu hitam yang sangat tebal. Zihing pun mengitari segel roh mengetuk dengan jarinya dari watu ke watu. Ia pun segera berkata apakah ini adalah segel roh. Benar-benar tak terbayangkan bahwa itu hanyalah sebongkah batu. Menanggapi perkataan tersebut Li Shaolong pun segera menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit perhatian dan bertanya bagaimana Tuan Muda Xiaoyan menelan benda ini. Pada saat ini semua orang melihat bahwa patung batu ini benar-benar lebih besar daripada Xiaoyan. Akhirnya semua orang pun seketika melihat ke arah patung sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan. Merasakan pandangan semua orang Xiaoyan pun menoleh dan menggaruk bagian belakang kelapanya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan tidak tahu bagaimana cara menelannya. Selain itu pada saat ini Xiaoyan juga tidak memiliki darah dari ras monster. Bersamaan dengan kebingungan dari Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini di sisi lain segel roh tersebut pun perlahan membuka matanya. Cahaya ilusi segera menarik-narik di matanya dan tubuh besar itu perlahan terentang. Bintik-bintik tembus cahaya yang tak terhitung jumlahnya segera muncul dari baju besi batu yang tidak memiliki celah. Bintik-bintik ini tampaknya membentuk jaring cahaya pada baju besi batu melalui jaringan cahaya. Semua orang dapat melihat bahwa tidak ada tubuh di dalamnya dan hanya kabut yang mirip dengan roh hantu. Semua orang pun saat ketika terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh segel roh di hadapan mereka. Segel roh itu pun segera menggantung di udara dan menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Setelah mengamati untuk waktu yang lama semua orang pada saat ini mengkonfirmasi bahwa segel roh di depan ini seharusnya telah dihapus dari sifat kesadarannya sendiri. Xiaoyan pun berugumam ternyata ini adalah bentuk sebenarnya dari segel roh. Sepertinya setelah pelindung batu di luarnya rusak maka itu akan bisa ditelan dan diserap. Menanggapi gumaman Xiaoyan ini suara Zanlo pun seketika terdengar di hati Xiaoyan dan berkata bahwa tebakan Xiaoyan memang benar. Sekarang pada akhirnya ia telah mengumpulkan tiga benda aneh yang memenuhi persyaratan tingkat lanjut. Namun sekarang Xiaoyan masih belum memiliki darah ras monster di dalam tubuhnya. Dengan begitu Xiaoyan tidak bisa melahapnya oleh karena itu singkirkan terlebih dahulu segel rohnya. Pada saat ini Xiaoyan harus benar-benar sedikit bersabar. Mendengar perkataan dari Zanlo Xiaoyan pun pada saat ini tidak punya pilihan lain selain mengakhiri percakapannya. Xiaoyan kembali tersadar dan melihat ke arah segel roh yang berada di hadapannya. Xiaoyan pun segera menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata bahwa waktu untuk melahap masih belum tiba. Oleh karena itu pada saat ini mereka harus segera mengambil roh ini terlebih dahulu. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan memasukkan segel roh ini ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat ini meskipun Xiaoyan telah mendapatkan segel roh namun Xiaoyan masih belum melahapnya dan Xiaoyan tidak bisa mendapatkan informasi spesifik tentang segel roh tersebut. Pada saat ini yang diketahui oleh Xiaoyan adalah bahwa itu berada di peringkat ke-12. Akhirnya setelah segel roh ini diambil pada saat ini aula pun menjadi gelap. Semuanya benar-benar sangat sunyi dan semua orang hanya berdiri diam di aula merasakan fluktuasi ruang. Akhirnya Feng Feng pun memecah kesunyian dengan bertanya pada saat ini apa yang harus mereka lakukan. Setelah mengucapkan hal tersebut Feng Feng pun segera menoleh ke arah Li Shaolong. Pada saat ini Li Shaolong adalah orang yang benar-benar memiliki spekulasi yang sangat bagus. Menyadari tatapan dari Feng Feng pada saat ini Li Shaolong terdiam untuk waktu yang cukup lama. Setelah pulih ia pun segera berkata dengan nada tak berdaya bahwa ia juga tidak tahu. Akhirnya semua orang pada saat ini hanya bisa saling memandang dengan perasaan cemas. Tak lama Zheying pun segera mengeluarkan masukannya dan berkata mengapa mereka tidak mencoba menghancurkan tempat ini untuk melihat-lihat. Mungkin dengan seperti itu maka mereka akan melihat kesempatan yang akan keluar dari kuil ini. Mendengar saran dari Zheying ini semua orang pun seketika memandang ke arah Xiaoyan. Di bawah tatapan semua orang pada saat ini hati Xiaoyan benar-benar dilanda beban dan kebingungan. Akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan menggilingkan kelapanya dengan tegas. Xiaoyan berkata jika yang akan mereka temui disini sama dengan yang berada di luar maka mereka akan berujung dalam perkelahian. Oleh karena itu tidak akan ada salahnya jika mereka menghancurkan tempat ini. Namun melihat kondisi tempat yang berada disini tampaknya ada kondisi tambahan. Xiaoyan khawatir jika mereka menghancurkan tempat ini maka akan memicu sebuah kemarahan. Selain itu dengan kemampuan dodi bintang sembilan maka ia akan dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Ditampak lagi pada saat ini mereka telah menerima hadiah dari orang lain dan tidak mungkin menghancurkan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu pada saat ini semua orang bisa mengikuti Xiaoyan keluar dari kuil. Lakukan tiga sujud untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada orang yang tinggal disini sebelum pergi. Akhirnya Xiaoyan pun segera melakukan sujud dan segera melangkah maju diikuti dengan semua orang. Setelah semua orang berhasil keluar pada saat ini mereka pun merasa terkejut. Gerbang kuil tiba-tiba menutup dengan sendirinya dan segetika membuat ledakan keras. Bersamaan dengan itu tujuh lingkaran cahaya segera turun dari langit dan menutupi semua orang. Tanah di depan kuil tampak terkoyak oleh tangan raksasa. Celah besar segera terbuka dari langit dan setelah itu segera terdengar suara. Suara tersebut berkata bahwa sangat jarang untuk bisa tetap berpegang pada hati seseorang dalam menghadapi godaan besar. Semua orang pada saat ini telah melewati level pertama. Dalam hal ini ia akan membuka pintu kesempatan dan membiarkan semua orang maju lebih dekat dengan kesempatan. Suara yang tiba-tiba terdengar ini seketika membuat semua orang gembira. Mereka tidak menyangka bahwa keputusan yang telah diambil oleh Xiaoyan ini telah membawa berkah bagi mereka. Akhirnya Xiaoyan pun segera memerintahkan mereka semua untuk segera pergi dan melihat-lihat. Semua orang segera bergegas ke lubang yang dalam dan terdengar suara air yang datang dari sana. Akhirnya setelah masuk semua orang melihat bahwa benar-benar ada sungai di bawah. Suasana di sini benar-benar sangat gelap dan dingin menembus kulit semua orang. Li Shaolong yang selalu berhati-hati dan khawatir segera bertanya apakah tidak akan ada bahaya di sini. Menanggapi hal itu Zeni pun mulai menganalisis dan mulai membuka mulutnya. Zeni segera berkata dengan kekuatan doi bintang sembilan mereka tidak akan main-main dan ini pasti ujiannya tidak akan mengancam nyawa. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahkan jika ada bahaya apakah mereka pernah mundur. Semua orang pun segera mengangguk dan keberanian segera melonjak di dalam hati semua orang. Akhirnya mereka pun segera melompat satu per satu bergerak maju menuju ke arah sungai yang berada di bawah tanah. Setelah berjalan cukup jauh mereka pun segera melihat kekejauhan sebelum akhirnya berhenti berjalan. Pada saat ini mereka merasakan sebuah bahaya yang besar ketika melihat lubang hitam yang seperti corong besar yang muncul di hadapan semua orang. Sungai bawah tanah ini mengalir ke dalam lubang hitam tersebut. Semua orang pun segera melihat sekeliling hingga akhirnya Xiaozan segera menghela nafas dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Selain dari lubang yang seperti corong ini tidak ada jalan keluar lain lagi. Selain itu pada saat ini udara disini tampaknya benar-benar menjadi lebih dingin. Di sisi lain Li Shaolong pada saat ini dengan hati-hati mengamati kekuatan aliran dari air yang masuk ke dalam corong. Li Shaolong segera berkata meskipun kekuatan pusaran ini besar namun ia yakin mereka bisa menahannya. Yang ia khawatirkan adalah bahwa ia juga tidak tahu tempat apa yang akan mereka temui di bawah ini. Selain itu sepertinya hawa dingin yang bergolak di bawah ini akan jauh lebih kuat daripada di atas. Mendengar hal ini semua orang pun terdiam. Implikasi dari kata-kata Li Shaolong ini benar-benar sudah sangat jelas. Hawa dingin saat ini saja sudah sulit untuk ditahan oleh semua orang. Dengan begitu sepertinya setelah turun semua orang mungkin membeku dalam sekejap. Akhirnya Xiaoyan pun segera memerintahkan semuanya untuk turun dan mencobanya. Jika mereka tidak bisa menahan rasa dinginnya maka mereka bisa tetap tinggal. Menanggapi perkataan Xiaoyan pada saat ini semua orang sesungguhnya mengkhawatirkan keadaan Xiaoyan. Xiao Zhan pun segera bertanya bahwa tuan muda Xiaoyan bisa tetap tinggal disini sementara mereka turun ke bawah. Menanggapi hal itu Xiaoyan segera berkata apakah Xiao Zhan tidak tahu bahwa ada roh hantu di dalam tubuh Xiaoyan. Roh hantu adalah hal yang paling dingin yang berada di dunia ini. Oleh karena itu hawa dingin ini sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh kepada Xiaoyan. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini Zenny pun segera berkata bahwa ia akan turun dengan tuan muda Xiaoyan. Xiaoyan seketika terjekut mendengar permintaan dari Zenny ini. Xiaoyan merasa khawatir di bawah udara dingin ini akan terjadi hal-hal yang diinginkan. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata perlahan bagaimana jika seperti ini. Xiaoyan akan turun bersama Xiao Zhan, Li Shaolong, dan Nan Erming, dan Zenny dengan Ziying. Sementara itu Feng Feng akan tetap disini untuk berjaga-jaga. Setelah kebersamaan yang lama pada saat ini Xiaoyan menyadari diantara kerumunan ini Ziying dan Feng Feng memiliki fisik yang relatif lemah. Oleh karena itu mereka sangat sulit untuk menahan dinginnya sungai yang berada di atas. Oleh karena itu Xiaoyan memutuskan agar Zenny berangkat bersama dengan Ziying. Dengan adanya Zenny maka jika terjadi keadaan darurat maka Zenny bisa menanganinya. Di sisi lain melihat keputusan dari Xiaoyan pada saat ini dengan kepintarannya Zenny segera mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini Zenny pun mengangguk dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Akhirnya semua orang pun segera melompat ke arah pusaran dan kekuatan hisap yang besar yang dibentuk oleh Corong segera menarik mereka ke bawah. Kabut air yang memenuhi langit langsung menelan keempat sosok yang baru saja turun. Di kedalaman Corong ini benar-benar sangat gelap dan kelompok Xiaoyan pada saat ini berpegangan tangan. Mereka pada saat ini benar-benar berputar tajam di sungai yang deras. Setelah terjun untuk waktu yang cukup lama pada saat ini Xiaoyan pun segera mengedarkan roh hantu di dalam tubuhnya. Semua orang pun terus terjatuh dan pada saat ini benar-benar tidak ada konsep waktu di sini. Setelah lama berlalu tiba-tiba ada cahaya redup di kejauhan. Kecepatan jatuh semua orang pada saat ini secara bertahap melambat. Semakin lama mereka pun semakin mendekati cahaya hingga akhirnya mereka segera jatuh ke tanah. Merasakan padatnya tanah di bawah kaki mereka pada akhirnya semua orang pun segera berdiri. Semua orang segera menyadari bahwa tidak ada aliran air di sekitar sini. Udara di sini sangat kering dan mereka segera melihat ke atas menyadari bahwa air sungai yang gelap berhenti di lapisan tirai cahaya yang ajaib. Akhirnya Xiaoyan pun segera menoleh ke arah semuanya dan melihat bahwa semuanya tidak terluka. Xiaoyan pun segera memerintahkan semuanya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah cukup jauh melangkah pada saat ini tanah menjadi lebih lunak. Semua orang juga merasakan bahwa suhu di sini semakin dingin. Xiaozan pun segera bergumam tempat apakah ini. Semakin jauh mereka pergi maka tempat ini akan semakin dingin. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan tidak berbicara dan dengan hati-hati memperhatikan sekelilingnya. Setelah mereka berjalan ratusan meter mereka melihat tulang-tulang mati berserakan di tanah. Tulang ini benar-benar telah hancur di bawah kekuatan waktu dan tak bisa bertahan. Melihat hal ini Li Shaolong pun segera menghela nafas dan mencabut senjatanya. Li Shaolong berkata tampaknya pertarungan sengi telah terjadi di sini. Xiaoyan pun mengangguk dan melihat kesekeliling dan menyadari bahwa ini adalah lembah. Melihat tindakan terilih Li Shaolong ini Xiaoyan pun segera menghentikannya. Xiaoyan berkata agar Li Shaolong jangan bertindak gegabah. Pada saat yang bersamaan Xiaoyan melihat sederet karakter yang melayang di atas batu. Karakter itu tercetak di atas kekosongan dan melihat karakter ini. Xiaoyan menyadari bahwa penulisnya adalah orang yang sama dengan orang yang menulis karakter di luar sebelumnya. Tak lama setelah itu sebuah suara kembali terdengar di telinga semua orang. Suara tersebut menjelaskan jika mereka dapat melihat pelsan tulisan darinya maka mereka telah melewati dua tes pertama. Tes pertama adalah bersyukur sementara tes kedua adalah keberanian. Suara tersebut pun mengucapkan selamat kepada mereka karena mereka memiliki dasar hati yang kuat. Mereka benar-benar dapat melangkah lebih jauh lagi di masa depan. Berikutnya adalah ujian ketiga dan juga ujian terakhir. Ia berharap bahwa mereka semua adalah orang yang ditakdirkan untuk kesempatan besar ini. Melihat tulisan yang berada di hadapannya dan mendengar perkataan tersebut Xiaoyan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Zeni memang benar. Pemilik kuil tidak berniat menyakiti orang lain tetapi hanya ingin untuk menguji keberanian mereka yang ditakdirkan. Pada saat ini kelompok Xiaoyan merasa bahwa kesempatan itu benar-benar begitu dekat. Kelompok Xiaoyan telah melewati dua tes pertama secara tidak sengaja. Dari sudut pandang ini seharusnya ujian ketiga ini tidak terlalu sulit dan peluang ini tampaknya sudah dekat. Bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan tiba-tiba suara sosok pemilik kuil segera terdengar kembali. Sosok tersebut berkata karena semua orang adalah orang yang ditakdirkan maka semuanya tergantung pada takdir oleh karena itu ujian ketiga adalah kata takdir. Mendengar perkataan ini semua orang pun seketika berubah menjadi tercengang. Tak lama setelah itu semua orang pun segera pulih dan Xiaoyan segera berkata mari mereka melihat dulu apa tesnya. Mendengar hal itu Xiaoyan pun segera melangkah maju ke arah tulisan yang berada di hadapan mereka. Xiaoyan melihat tulisan tersebut yang mengatakan agar memotong jarinya dan teteskan darah dan lelehkan ke dalam tablet batu. Mereka yang melelehkan darah akan menarik keluar tablet ini dengan segenap kekuatan mereka. Dengan begitu mereka akan mendapatkan kesempatan ini. Setelah dibaca tulisan tersebut pun seketika menghilang dan hati semua orang tiba-tiba menegang. Kegembiraan di mata mereka sebelumnya pada saat ini benar-benar telah menghilang digantikan dengan keterkejutan. Pada saat ini Xiaoyan segera pulih dan melangkah maju. Xiaoyan segera berkata bahwa ia akan mencobanya terlebih dahulu. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoyan pun segera menggigit jarinya dengan keras dan darah segera mengalir sebelum akhirnya Xiaoyan meneteskannya di tablet batu. Darah pun segera perlahan meluncur ke bawah dan jatuh ke tanah di sepanjang tubuh tablet. Darah segera merembes ke dalam tanah dan tidak ada jejak darah di tablet batu ini. Semua orang pada saat ini terdiam menunggu reaksi apa yang akan segera terjadi. Namun melihat tidak adanya reaksi pada saat ini semua orang segera memiliki pemahaman. Tampaknya tablet batu ini memiliki penolakan terhadap darah. Semua orang pun pada saat ini terdiam berpikir metode apa yang harus mereka gunakan. Tak lama setelah itu Li Xiaolong pun segera melangkah maju dan berkata biarkan ia mencobanya juga. Li Xiaolong pun segera meneteskan darahnya ke atas batu dan pada saat ini darah perlahan meresap ke dalam prasasti dan menghilang. Tubuh Li Xiaolong pun membeku karena kegembiraan yang berlebihan. Li Xiaolong pada saat ini benar-benar merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Kesempatan Doli Bintang 9 segera akan menimpal Li Xiaolong. Bagaimana mungkin menghadapi hal itu Li Xiaolong pada saat ini tidak gembira. Akhirnya Li Xiaolong pun segera menekan esmosi di dalam hatinya dan menatap ke arah tablet batu. Di sisi lain Xiao Zhan dengan tidak sabar segera mendesak Li Xiaolong untuk bertindak cepat menarik prasasti dan melihat apa peluangnya. Li Xiaolong yang berdiri di depan prasasti pun seketika menarik nafas dalam-dalam dan dengan kekuatan Doli Bintang 5 yang melenjak. Ia segera memasukkan tangannya ke celah antara prasasti dan tanah dan mengangkat itu dengan penuh semangat. Semua orang pun menatap ke arah Li Xiaolong yang pada saat ini mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk mengangkat tablet batu. Namun dengan kekuatan penuhnya pada saat ini tablet batu itu masih tidak bergerak. Pada saat ini wajah Li Xiaolong benar-benar memerah setelah ia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Li Xiaolong pun segera mundur dan tidak dapat mempercayai hal ini dengan matanya. Li Xiaolong pun bertanya apakah yang telah terjadi dan apakah tidak cukup hanya dengan meneteskan darah. Li Xiaolong pun bertanya apakah yang telah terjadi dan meneteskan darah.